Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman kembali lagi bersama saya kali ini saya akan membuat kue donat kue donat ala ala saya ya di sini bahan-bahannya sangat simpel ya teman pastinya ada tepung gula mentega ragi dan air putih ikuti terus ya teman-teman ya pertama-tama kita ambil sedikit gula di sini masukin ke sini terus ragi yang ini kita masukin di sini setelah itu kita masukin air jangan begitu panas masukin sini kita akan ini melihat kalau raginya masih bagus apa udah enggak nanti sekitar tunggu 10 menit 5-10 menit kalau nanti raginya jadi dia akan mengembang ke atas kita tunggu ya enggak usah dikocok-kocok lagi digituin aja langkah selanjutnya ini raginya udah jadi ya teman-teman itu udah ada gitu putir-putir berarti ini jadi kita tinggal masukin ke sini disini udah ada tepung sama gula dan sedikit garam tadi saya lupa kita masukin ke sini masukin aja kita semua terus kita campur-campur campur-campur sampai rata disini saya pakai airnya tidak di berapa mili gitu enggak ya teman-teman sampai ke campur aja sampai dia jadi rata tapi sedikit-sedikit masukinnya jangan banyak-banyak nanti ke sampai bisa ini kita ini kita ini kalau udah begini udah jadi ini airnya udah cukup selanjutnya kita masukin kita masukin mentega menteganya cukup 2 sendok kayak gini aja setelah adonannya udah jadi kayak gini kita tutup ya kita tunggu satu jam kemudian kita tunggu satu jam kemudian 続くはソングクラッキング kita goreng di apinya kecil aja ya teman jangan gede-gede nanti gosong setelah semua digoreng kita dinginkan baru kita topin ya teman-teman saya disini cuma pakai meseseres meseseres ini saya ini dikasih teman saya oleh-oleh dari Indonesia meseseres dan mentega ya kalau udah dingin baru kita oles ayuh ayuh selamat menikmati